hai oh roi terlalu ngomongin assalamualaikum back to know that's what do I can of dan sekaya keno kali ini deh hari ini kita akan bahas-bahas untuk Super Saijinsu Gohan Youth Ability ya jadi kita dapat Ultra Super Saiyan go Super Saiyan 2 Gohan dan kita akan bahas hal tersebut let's go sini ya kita langsung aja bahas untuk kemampuannya jadi enggak usah bahas-bahas ini ya kalau panjangan Oke jadi elemen yang kita akan dapatkan adalah hijau hmm hijau lah dan memiliki teks Super Saiyan 2 hybrid Saiyan dan sound family episode Sel Saga Z kemampuan main ability nanti draw ultimate card card soaring Dragon Celestial Wave next mengembalikan nyawa 30% dan juga kit 60 mengembalikan unit kit 50% Oke terlalu log racing rat 10 timer count log main ability 10 timer oke aktif setelah 25 timer count Z ability disini adalah hybrid Saiyan special move serta hybrid Oke jadi kalau karakter ini hybrid berarti bagus ya karena timson family itu ada dua Ultra yang OP yaitu adalah Ultra ensign sign Goku dan juga ini jadi salah satu dari mereka demiknya tidak akan full ya karena Ultra ability tidak aktif untuk strike disini adalah demik tambahan 10 timer count eh demik tambahan 15% dan untuk 10 timer count setelah aktifasi tidak ada Blast Armor lalu untuk Blast disini adalah biasa namun kemampuannya disini Hai seperti halnya art Blast attack juga memberikan bug untuk menambahkan demik ketika yang bisa menghilangkan Blast Armor musuh jadi jangan lupa karena itu adalah kartu yang dipegang maka karakter lain dapat menggunakannya jadi kalian bisa cek di game itu ada health card ya kadang karakter memiliki strike dan Blast ada yang Blast dan Blast dan Gohan ini punya Blast anti kemungkinan besar itu cukup bikin orang pusing ya karena di game ini banyak sekali Blast Armor dan di game ini ada yang berlaku ya kalau di sini special move blue card memberikan demik masif lalu memberikan juga Oh ini apa sih tipenya Oh counter karena ketika di fighting pose counter musuh art attack jadi tidak seope miliknya Super Saiyan Goku ya yang bisa meng-counter semuanya jadi ini mirip sekali dengan Namek Goku yang lawas pakai Yaro ya lihat secara sesama serangan musuh lalu di counter oke memiliki massive impact damage efek dibayanya aktif ketika aktifasi 50% spesial move damage jika timer count pengurangan sistem DM card musuh lalu counter akan aktif ketika serangan ada di fighting pose kecuali serangan yang berbeda ya lalu efek dibayanya aktif ketika counter aktif secara random draw 1 kartu cepat key dan cancel atribut zone of normal condition ada green card green card green card green card green card green card nya adalah areal yang bisa lock serangan musuh lock musuh ya ini jurus punyanya omega merah jengkai jadi setelah berhasil mengenainya jangan lupa untuk combo ya efek dibayanya aktif ketika aktifasi ini bukan destroy secara random draw 1 kartu dapet key tambahan damage 25% selama 10 timer count efek dibayanya aktif ketika kena cancel atribut zone of normal condition lock musuh 3 timer count serta combo able ultimate ketika hit ultimate akan destroy semua kartu musuh oke efeknya adalah supreme impact damage efek dibayanya aktif ketika aktifasi damage ultimate 3 timer count dan menghilangkan endurance musuh atau kemampuan musuh untuk hidup kembali ya selama 3 timer count menghilangkan efek atau memberikan tipe normal selama 5 timer count ketika ada 2 karakter yang ko efek dibayanya aktif ketika tersebut serangan berhasil mengenai musuh ya tersebut semua kartu penggunaan key dan menghilangkan art atau menegasikan art jadi otomatis art itu bisa kalian tabrak tanpa menerima damage oke kembali lagi btw karena recording saya berakhir ya nanti kemungkinan kepotong bagian terakhir di sini sih ya kemampuan untuk menghilangkan blast jadi blast dianggap hilang ini dari OP terus di sini untuk unique pertama adalah efek dibayanya aktif ketika battle dimulai 170% damage langsung mentah tanpa kalian usaha tanpa kalian menunggu lalu pengurangan damage 70% key recovery 40% dekat draw speed mentah 1 level 1 efek dibayanya aktif ketika karakter ini masuk ke arena secara random draw 1 kartu ketika ada 3 kartu atau kurang dapet key damage tambahan serta minus cost efek dibayanya aktif ketika ada 2 karakter yang ko last man standing ya secara random destroy 1 kartu mu dan draw ultimate wuuu langsung dapat ultimate ketika last man standing damage tambahan card draw speed level 1 lalu unique gate 100% anti endurance range oke efek dibayanya aktif ketika melakukan serangan baik strike atau blast dapet unique gate anti percing anti destroy card efek oke efek dibayanya aktif ketika berhasil mengenai musuh dengan strike atau blast lagi draw 1 kartu dapet key oke efek dibayanya aktif ketika karakter ini melakukan punishing step ya sesuai dengan jumlah battle member yang ada ketika ada satu atau lebih di penetral selama 10 timer count di penetral tapi untuk menerima damage ya dan juga mengembalikan punishing gate 2 kali untuk last man standing ini ini kedua ya pengurangan impact damage 15% uh punya endurance hancir actor ini punya endurance heal skill diri sendiri 40% ketika nyawa mencapai 0 jadi bisa hidup lagi endurance ya lalu punya cover change yaitu adalah strike bisa dikembunungkan blue card efek ketika karakter ini berada di state di bawah ini jika unique itu lebih dari 30% gunakan semua unique untuk meng-counter strike ataupun blue card atau green card ya 3 kali oke jadi ini kemampuannya janimba slight moving atau standing still set stepping left atau right atau menerima attack jadi kalian pun set step tetap bisa menaktifkan ini ya gak harus diam aja exclude abnormal condition dan juga special state oh kecuali jika kalian itu dalam berada di abnormal kondisi atau kena green card tertentu ya tidak bisa aktif ketika cover change juga efek unique akan hilang ketika aktif 3 kali karakter unique ini berkurang ketika ada di arena dan bertambah ketika standby jadi kemudian blue card eh green card dan juga ultimate eh blue card ini ya efek pengguna aktif juga ketika counter aktif dapat ki menghilangkan atb gun dan juga abnormal kondisi pengurangan subtown 5 Christmas repair semua kartu musuh keras banget ganti efek dibanyakan aktif ketika diserang musuh dengan art ketika karakter ini ada di arena heal dan pengurangan ki bisa aktif lagi ketika semua karakter di tim muka kecuali karakter ini Wow very interesting ya jadi itulah Gohan cukup panjang saya ngomong sendiri capek jadi itu kemampuan Gohan mungkin kalian sudah tahu kemungkinan karakter ini berada di peringkat berapa dan saya bilang nomor satu sih dan elemennya adalah hijau ya hijau sendiri itu bagus untuk Gohan karena elemen purple sendiri hilang gara-gara Ultra Instinct side tapi dengan adanya siapa namanya lf-super-17 itu UI goku juga takut sih sebenarnya jadi ya kita lihatlah seperti apa nanti metanya kiranya itu aja untuk bahas-bahas kali ini thank you for watching minasan jangan lupa untuk like comment subscribe jika kalian ingin melihat saya kaca dan see you to the next one matanya oh ya betul apakah worth it bagi kalian yang suka Tuhan silahkan kaca tapi ingat Ultra ya bisa saja kalian dapat bisa saja juga enggak untuk kaca atau tidak saya pasti kaca santai aja wajah ken thank you see you to the next one matanya hai 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 hai